Intro Taukah Sobat, sejarah pasukan khas udara atau pascau kebanggaan Malaysia dimulai pada tahun 1970-an setelah serakan mematikan yang dilakukan oleh Partai Komunis Malaya atau PKM terhadap markas pasukan TUDM di Kuala Lumpur yang menyebabkan hancurnya sebuah pesawat DHC-4 Garibhou tak tanggung-tanggung pasukan Partai Komunis Malaya itu menggunakan sebuah mortir yang dipasangkan pada atas truk kecil untuk mengobrak ngabrik markas TUDM Bos maka di kemudian hari agar tidak terjadi kembali hal serupa yang tentu sanggup membuat sepirit di celana dibentuklah tim handau atau pertahanan darat dan udara yang bertugas menjaga keamanan basis-basis TUDM Intro Dan barulah pada tahun 1996 pasukan ini dirombak dan berganti nama baru menjadi pasukan khas udara atau PASKAU dan setara dengan pasukan elit Malaysia lainnya seperti GGK dan PASKALBOS tak sembarang orang bisa masuk dalam PASKAU ini PASKAU sendiri terdiri dari pasukan TUDM yang lulus pelatihan dasar komando dan mengikuti perang khusus untuk menjalankan misi seperti pencarian dan penyelamatan tempur serta penanda sasaran musuh menggunakan peralatan infrared atau laser boss Hebatnya PASKAU juga satu-satunya pasukan khusus yang memiliki kemampuan penyelamatan naritim di Asia Tenggara dimana peralatan salah satu yang digunakan PASKAU terbaru adalah Ground Laser Target Designator AN-PEQ-1A dimana hebatnya peralatan yang satu ini mampu memberi tanda lokasi musuh secara tepat dan akurat dan memimping pesawat tempur maupun rudal pesisi untuk menghancurkan dan melumat target tanpa ampun Bagaimana menurut sobat komando mengenai informasi yang satu ini PASKAU ngeri-ngeri sedada boss Salam komando Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!